oke kita lanjutkan lagi tentang masih manajemen persediaan tentang biaya yang terkait dengan persediaan kenapa saya disini membahas tentang biaya karena dalam mengadakan persediaan di perusahaan atau UMKM itu pasti butuh biaya nah kita lihat disini biaya yang terkait dengan kebijakan persediaan itu apa aja ada biaya pesan dan ada biaya simpan loh biaya pesan juga ada iya biaya pesan itu juga ada nah kalau biaya pesan ini yang dimaksud adalah biaya yang berubah sesuai dengan frekuensi pemasanan jadi dikeluarkan karena perusahaan memang kekurangan persediaan maka timbulah biaya pesan nanti kita lihat sebenarnya biaya pesan itu apa saja cakupannya kemudian yang kedua adalah biaya simpan biaya simpan disini adalah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu pada umumnya akan meningkat dan dengan meningkatnya persediaan yang disimpan jadi semakin banyak persediaan yang disimpan biaya simpan juga makin banyak nah kita bisa lihat nanti ya sebenarnya bedanya apa ada biaya pesan dan ada biaya simpan jenis-jenisnya apa yang termasuk dalam biaya pesan dan apa biaya simpan terus yang perlu kita ketahui adalah biaya pesan dan biaya simpan ini sifatnya adalah variable jadi tergantung pada persediaan yang kita butuhkan dan berapa persediaan yang kita pesan dan kita simpan kayak gitu ya selanjutnya kita bisa lihat satu persatu bahwa disini ada biaya pesan biaya pesan disini meliputi bahwa yang pertama adalah biaya selama proses pemesanan apa saja itu pasti ada biaya proses pemesanan ketika kita melakukan proses pemesanan kemudian yang kedua selama pengiriman permintaan jadi selama pengiriman pun ada biaya kirim kemudian biaya penerimaan bahan penempatan bahan ke dalam gudang kan perlu juga misalnya ada logistik ada kita perlu sewa kendaraan misalnya seperti itu kemudian ada biaya proses pembayaran itu juga ada itu termasuk dalam biaya pesan kemudian biaya simpan biaya simpan kalau disini saya tuliskan bahwa biaya sewa gedung ya kalau misalnya dia menyewa gedung tapi kalau tidak sewa gedung berarti tidak ada biaya untuk sewa menyewa kemudian pemeliharaan bahan di gudang pasti semualah melakukan pemeliharaan masa yang tidak dibersihkan masa tidak diukur misalnya kelembapannya harus seperti apa naruhnya di bagian mana kemudian biaya modal ya biaya modal bunga ini yang perlu untuk investasi barang yang disimpan itu juga perlu kemudian biaya asuransi misalnya terjadi kebakaran atau terjadi ada bencana nah itu sebaiknya memang kalau perusahaan besar itu diasuransikan sehingga terjadi apa-apa bisa ada pengganti pembiayaan kemudian berikutnya adalah biaya keusangan barang nah itu juga harus kita perhitungkan sehingga semua biaya pesan dan biaya simpan itu sudah terkoordinasi dengan baik seperti itu tentang biaya persediaan kita lanjutkan apa saja sih sebenarnya yang kita hitung dalam persediaan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati